Intro Neka datangi rumah Sirajudin Mahmud, Ines Gonzalez dapat berlakuan begini Terungkap usia anak dan bantatu dengan pelakor Saya hamil ditinggal menikah Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ines Gonzalez akhirnya muncul ke publik setelah menggugat suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud Terkait pengakuan anak Selain menuntut Sirajudin untuk melakukan tes DNA Ines juga menggugat 17,5 miliar ke suami Saskia Gotik Diberitakan sebelumnya Ines mengaku mulai menjalin hubungan dengan Sirajudin Sejak akhir 2019 Mengawali hubungan sebagai teman mereka semakin dekat Hingga Sirajudin kerap menginap di kos Ines Mereka bahkan melakukan hubungan intim hingga Ines hamil Namun Sirajudin tak mau bertanggung jawab Sebelum mengajukan tuntutan Ines yang hamil bersamaan dengan Saskia Gotik Mengaku sudah berusaha bicara baik-baik Dan menghubungi keluarga Sirajudin Namun ia tak mendapat respon baik Bahkan nomornya sampai diblokir Setelah mengajukan tuntutan pun Sirajudin mangkir dalam agenda sidang yang dijadwalkan Pada Rabu 27 Juli 2022 Sedangkan Ines diwakili kuasa hukumnya Sion Tarigan dalam agenda sidang di pengadilan negeri BNC sekarang itu Meski begitu pihak Ines mengaku tidak kecewa mendapati Sirajudin kembali mangkir Ya enggak sih itu kan haknya mereka mereka mau menggunakan haknya atau tidak Itu terserah mereka Ungkap Sion di Youtube Neednot Media Sion kemudian mengungkap fakta bahwa pihaknya sempat mendatangi kediaman Sirajudin Namun hasilnya nihil karena kediaman Sirajudin disebut terkunci Ines Gonzales muncul bongkar hubungannya dengan Sirajudin Mahmud Tadi kan sudah sama-sama dengar ya di dalam Tapi kondisi rumah terkunci terang Sion Sementara itu Sion menyebut kondisi terkini Ines dalam keadaan sehat Sion bahkan menyinggung soal anak Ines yang kini sudah beranjak besar Kondisinya baik-baik saja ya Anak sudah berumur Agustus ini genap 2 tahun Ungkapnya Ines Gonzales muncul ke publik Ines mengaku dirinya pernah berhubungan intim sebelum Sirajudin menikah dengan Saskia Gotik Saya dari Yogyakarta Saya dari Yogyakarta Jadi di tahun 2019 ujar Ines dilansir Instagram Perkenalannya dengan Sirajudin karena ada teman yang memperkenalkannya Saya dikenalkan dengan seorang teman akhirnya saya bersedia dikenalkan Waktu itu saya merasa gak ada masalah karena saya tidak sedang mengganggu suami orang Seperti yang diberitakan terangnya Kala itu Ines mengenal Sirajudin sebagai sosok duda Saya hamil kemudian ditinggal dia menikah dengan orang lain saya bukan pelakor Ketika saya berhubungan dengan dia statusnya sudah duda katanya Terkait gugatannya ada harapan dari Ines pada Sirajudin Saya harap anak saya mendapatkan apa kepantasan buat dia Ujarnya Ia mengaku tidak punya urusan dengan Saskia Gotik Saya tidak punya urusan sama si istri ini Saskia Gotik urusan saya dengan ayah biologis anak saya Karena selama ini yang saya cari pertanggung jawaban apa yang dia mau tunjukkan Ujarnya Muncul dan ngaku dihamili suami Saskia Gotik Sosok model asal Yogyakarta ini akhirnya terbongkar Perempuan yang berprofesi sebagai model asal Yogyakarta Verano Siliana mendadak jadi sorotan Bagaimana tidak di tengah kebahagiaan pedangdut Saskia Gotik di atas gamilannya Sosok Verano Siliana muncul dan mengejutkan publik Sosok Verano Siliana tersebut tiba-tiba mengaku memiliki anak dari hasil hubungannya dengan suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud Lantaran pengakuan sosok Verano Siliana tersebut atas anak dari Sirajudin Itu langsung gegerkan media sosial Ditambah lagi kini posisi pedangdut Saskia Gotik sebagai istri sah dari Sirajudin Mahmud Tengah mengandung buah cinta mereka Seperti yang telah diberitakan grid.id sebelumnya Verano Siliana mengaku kalau Sirajudin Mahmud adalah ayah dari anak kandungnya Tak ingin dianggap omong kosong bahkan sosok Verano Siliana Sampai berani menuntut Sirajudin Mahmud untuk tes DNA Tantangan untuk melakukan tes DNA tersebut tak lain bertujuan untuk membuktikan Kalau tudingannya benar Selain itu Verano Siliana juga mengajukan menuntut terhadap Sirajudin Mahmud Terkait sejumlah harta dari suami Saskia Gotik Tuntutan yang dilayangkan Verano Siliana melalui gugatan berupa uang 17 miliar rupiah Dan 4 aset Lantaran kabar anak di luar nikah Sirajudin Mahmud tersebut membuat sosok Verano Siliana Langsung menjadi sarotan Lalu siapa sih sosok Verano Siliana ini? Dilansir dari tribun sumsel.com Akhirnya sebuah akun Instagram yang diduga mirip Verano Siliana terbongkar Meski demikian akun sosial media tersebut di private dan hanya menampilkan sebuah foto profil Dari seorang wanita cantik berambut panjang Namun demikian Instagram tersebut belum dipastikan kebenarannya Apakah benar milik Verano Siliana atau bukan? Sebagai informasi sosok Verano Siliana tiba-tiba menjadi sarotan setelah melayangkan gugatan kepengadilan agama Cikarang Terkait Sirajudin Mahmud Gugatan yang ditujukan pada sosok suami Saskia Gotik tersebut terkait soal ayah dari anaknya Yaitu ayah biologis dari putra Verano Siliana Dalam gugatannya Verano Siliana menyebut Sirajudin Mahmud melakukan tindakan melawan hukum Lantaran tak mengakui darah dagingnya sendiri Hal tersebut diketahui dari isi gugatan yang dilayangkan Verano Siliana dengan tergugat Sirajudin Mahmud Gugatan Verano Siliana terdaftar dengan nomor 136 PDTG 2022 PNJKR Verano Siliana mengajukan gugatan tersebut pada 20 Juni 2022 dengan tergugat bernama Sirajudin Mahmud Sedangkan klarifikasi perkaranya adalah tindakan melawan hukum Namun sampai saat ini baik dari pihak Saskia Gotik dan Sirajudin Mahmud belum juga muncul Dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut Selain itu sosok model asal Yogyakarta Verano Siliana Juga masih menjadi teka-teki lantaran belum terlihat batang hidungnya Sementara itu kondisi Saskia Gotik yang tengah hamil juga menjadi sorotan Di tengah pemberitaan sang suami yang miliki anak di luar nikah Bahkan beberapa waktu lalu Saskia Gotik sempat memperlihatkan kondisinya Lewat unggahan akun media sosial pribadinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!